Manfaat biji pepaya dan cara mengkonsumsinya. Pada dua video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai apa saja manfaat biji pepaya untuk kesehatan. Selain daging buahnya, biji pepaya juga bisa dikonsumsi, karena memiliki segudang nutrisi serta manfaat. Simak dua video kami sebelumnya, berjudul Manfaat biji pepaya untuk kesehatan dan cara pengolahannya untuk dikonsumsi. Dan video berjudul, Manfaat biji pepaya menurut dokter dari hasil penelitian ilmiah. Lalu bagaimanakah cara mengkonsumsi biji pepaya ini? Silahkan simak video berikut ini. Satu, dengan cara pengeringan. Ambil dan kumpulkan biji pepaya, lalu keringkan di bawah sinar matahari. Setelah benar-benar kering, lalu haluskan hingga menjadi butiran halus. Gunakan untuk campuran makanan atau minuman, dengan menaburkan sedikit serbuk biji pepaya tadi. 2. Mencampur dengan masakan Kumpulkan biji pepaya sebanyak 2 sendok makan. Masukkan biji pepaya tersebut, sebagai bahan tambahan saat sedang memasak. Masak hingga matang. 3. Mencampur dengan minuman. Anda bisa menambahkan serbuk biji pepaya pada minuman tertentu. Seperti teh, kopi, atau bahkan jus sekalipun. Gunakan secukupnya saja dan jangan terlalu banyak. Yang perlu Anda ingat adalah, selain segudang manfaat mengkonsumsi biji pepaya ini, tetapi ada juga efek negatifnya bila dikonsumsi secara berlebihan. Apa dan bagaimana efek samping negatif, mengkonsumsi biji pepaya ini jika berlebihan, bisa Anda lihat dalam video kami yang berjudul, Manfaat biji pepaya untuk kesehatan dan cara pengolahannya untuk dikonsumsi. Semoga bermanfaat. Dukung perkembangan channel kami dengan klik like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.